Yang harus sehat bukan cuma fisik aja, tapi hati dan mental juga harus dinomor satukan. Eh, Unyil mau nunjukin destinasi baru aromatic wellness di ibu kota sebagai sarana edukasi yang memperkenalkan beragam aroma lokal Nusantara. Suasananya menyejukkan mata dan juga hati, meski indoor tapi vibesnya dibuat mirip seperti menyatu dengan alam. Kita bisa merasakan tiga experience sekaligus di satu lokasi ini. Hmm, ada apa aja ya di dalam? Yuk kita come on! Di belakang ada tanaman-tanaman rimbun yang diselimuti lumut yang didesain bentuknya seperti perbukitan. Biar mirip seperti kaki gunung lau, cakep! Cikal bakalnya berasal dari publik Citronella. Lalu lahirlah rumah atsiri di gunung lau, Jawa Tengah tahun 1963. Dan sekarang mendirikan aromatic wellness playground pertama di Indonesia. Makanya desain tempat ini dibuat semirip mungkin seperti gunung. Mau masuk? Scan barcode dulu dong! Dan tadaaaah! Welcome to Mini Museum! Ini adalah bentuk mini dari museum rumah atsiri yang ada di Tawang Mangu. Kita bisa menemukan bulat tanah yang ditutupi lumut. Tempat tumbuhnya tanaman hias yang bergantung-gantung. Yap, Kokedama! Kokedama ini ditumbuhi beberapa tanaman atsiri. Beberapa tanamannya didatangkan langsung dari Tawang Mangu lho. Next ada bola aroma yang bertujuan memberikan pengalaman sensor indera penciuman dengan jelajah aroma. Baru ada empat jenis aroma minyak atsiri yang bisa kita rasakan. Ada serai dapur, serai wangi alias Citronella, nilam, dan geranium. Masuk ke ruangan selanjutnya, kita akan menemukan visual interaktif. Namanya, Ruang Visual Mapping. Wuuuuh, colorful! Semua gambar animasi karya animator e-signing ini menampilkan 105 tanaman atsiri yang ada di Tawang Mangu. Beberapa diantaranya sunflower, rosemary, lavender, rose, citronella, dan lainnya. Wah, spot foto Instagramable banget deh ini. Belum gaul kalau belum mengabadikan momen di sini. Eih, jangan lupa foto dulu deh. Cekrek! Oke, sampai di ruangan selanjutnya. Ruang Aura. Nah, surprise-nya di sini nih. Barcode hasil pengisian questionnaire di awal kita scan. Dan, tadaaah! Muncul warna dan rekomendasi minyak atsiri yang cocok dengan kepribadian kita di tembok ini. Layaknya animasi interaktif, kita bisa menggerakkan tubuh dan tangan untuk memainkan warna auranya. Cakep! Beranjak ke ruangan terakhir yuk. Nah, kita langsung diarahkan ke toko yang menjual berbagai produk minyak atsiri. Selain bisa belanja-belanja, pengunjung juga bisa coba meracik resep minyak atsiri sesuai dengan aura kita. Produk yang bisa kita buat ada aromatic oil, gentle wash head to toe, dan body lotion. Perkiraan terdapat lebih dari 150 tanaman penghasil minyak atsiri. Hmm, ternyata yang termahal dipegang oleh minyak esensial kamomal. Dengan harga per onsnya 31 juta rupiah. Wow, seharga motor hitsnya manau nih. Hah, udah capek berkeliling, waktunya isi perut. Hehehe, di restoran ini kita bisa merasakan sensasi makan unik. Ya, gimana nggak unik. Di bawah mejanya ada aroma dari rempah-rempah nusantara yang sudah kering. Ada sereh, secang, kayu manis, bintang manis, lemon, dan bunga-bungaan. Bukan cuma memenuhi kebutuhan perut aja, tapi bisa lebih nyaman dengan aromanya. Oh iya, kalau teman-teman sadar, tray di atas meja dan kursinya dari bandaur ulang loh. Jadi, semua yang ada di sini memang sengaja dibuat konsep natural. Menu yang disajikan ada set menu dan ala kart. Seperti grill over chicken, sandwich falafel, dan beet arbalen. Semua makanan dan minuman di sini ditentukan berdasarkan wellness food ratio, supaya asupan yang dibutuhkan tubuh seimbang. 30% sayuran, 20% biji-bijian, 40% protein, dan 10% buah-buahan. Mau yang unik, wajib coba set menunya. Semuanya sudah diperhitungkan. Manfaatnya anti-inflammatory. Terdapat kandungan folik asid dan serat tinggi. Terus, kita bisa nih menuangkan saus tambahan dan menyemprotkan infus oil ke makanan untuk menambah aroma dan cita rasa. Nah, terakhir, kita bisa menggunting microgreens, lalu menaburkannya sebagai garnish di atas makanan kita. Wow banget kan Besti? Ah, kata siapa makanan sehat gak mesti pake dessert? Dalam satu set menu, kita dikasih dessert es campur modern. Nah, semprotan kecil ini adalah gula dengan aroma asiri juga loh, yang bisa kita tambahkan pada dessert. Best seller dessert yang bisa kita coba ala karp, ada dark forest moss dan ispahan moss. Minumannya sendiri ada kopi dan non-kopi. Minuman non-kopi kayak gini, terbuat dari teh dan jamu. Sehatnya dapat, segarnya juga dapat. Mimpi terbesarnya menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak asiri yang diakui global. Sebelum itu, masyarakat Indonesia sendiri harus bangga dengan produk natural kita. Nah, destinasi ini salah satu bentuk pengenalan ragam kekayaan aroma Nusantara. Wah, Pak Ipe, lagi pake apaan tuh, Pak? Ini Niel, Mpok lagi pake skin care. Ramuannya Mpok racik sendiri dari bahan natural, Niel. Biar glowing, wing, wing, wing. Yah, gaya banget, Pak Ipe. Ah, di dapur gak usah glowing-glowing amat, Pak. Mpok, kalau glowing, cakepnya ngalahin yang melawan. Nih, lihat. Mpok cuci muka dulu, ye. Hah, astaga dragon. Ya ampun, Pak Ipe. Coba deh, Pak, ngaca. Pucuk abu. Lah, muka ye, ngapa jadi begini nih, Niel? Hah, ha, 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 ha